Salah satu menu diet simple yang aku sering bikin selama deficit kalori Ini tuh cara bikinnya gampang banget, rasanya enak dan pastinya rendah kalori Cocok buat menu sarapan, makan siang atau makan malam kalian nih Panaskan sedikit minyak goreng kelapa, lalu aku pecahkan 1 butir telur dan kocok lepas Tuang kocokan telur ke teflon dan orak-arik telur perlahan sambil dibentuk bulat seperti ini Bumbunya aku cuma kasih garam dan lada bubuk aja Masak telurnya gak usah terlalu lama biar tetep lembut ya Lanjut aku memasak nasi daun jeruknya Panaskan sedikit minyak goreng kelapa dan tumis bawang putih sampai harum kecoklatan Kalau bawang udah kecoklatan gini, baru masukkan potongan udang dan juga irisan daun jeruk Tumis sampai udang berubah warna, lalu masukkan nasi putih Buat yang alergi atau gak suka udang, bisa kalian ganti pakai ayam Bumbunya aku kasih garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan kecap asin Tips biar nasinya gak menggumpal, kalian bisa pakai nasi sisa kemarin yang udah dimasukin kulkas Atau pakai nasi baru, lalu masukkan dulu ke kulkas sebelum dimasak Tinggal kita tata aja nasi udang daun jeruknya, tambahin telur, dan seratnya aku kasih brokoli rebus Mau pakai timun juga bisa ya Taburi irisan cabai rawit biar lebih pedas Nah, simple dan bernutrisi banget kan menunya Ini nasi daun jeruknya enak dan gak berminyak Wajib banget kalian ricok ya